Mas Anter, sini Mas Anter, ini penari luar biasa, jadi Mas Anter ini bukan hanya penari kontemporer... ...tapi semua jenis tarian, dia adalah choreographer dan kebetulan waktu itu temen sekolahnya Mas Koko juga. Ini tuh, kita satu sekolahan, jadi mungkin ini lagu juga mungkin ya yang sabar ya, mungkin... Oh, 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 emang ada yang cerita, ada yang menceritakan tentang... Prosesnya kayaknya berat nih. Tidak usah cerita, jadi kita kan waktu SMA kan percintanya kan kita semua tahu gitu kan. Dia tahu kisah saya dengan Mas Koko, saya tahu kisahnya dengan pacarnya gitu. Kalau Soima dengan Mas Koko itu juga semua udah tahu. Iya. Dia ngejar-ngejar Mas Koko kan? Iya, kalau aku gak yang satset-satset juga kemungkinan juga gak jadi gitu. Oke lanjut. Pokoknya lagu ini tentang cinta tak sampai. Betul. Dan dipisualisikan dan tariannya luar biasa. Iya. Ciptaan siapa ini? Ini ciptaan dari Mas Buti Pramono. Dan arrangernya juga Mas Buti Pramono. Ini kalau... Terima kasih Mas Buti. Kalau denger musiknya, Mak. Iya. Apa ya, maksudnya kaya sekali dan tidak biasa gitu. Iya. Betul, dan biasanya kan kalau yang kemarin-kemarin itu... ...kalau percampuran musik pentatonis dan diatonis itu biasanya... ...kalau ke Jawa kan campur sari. Iya. Nah ini kita larikan ke kontemporer. Wow. Dan Mas Buti kehebatannya kan banyak. Jadi kenapa gak kita manfaatkan. Iya, iya, iya. Jadi nadanya pentatonis tapi dikasih nuansa musik kontemporer. Kontemporer. Ngomong kayaknya Mas Koko aja yang ngomong ya. Oh emang dia siapa? Eh? Dia siapa? Suaminya. Suami saya. Ya kan suami. Mas Koko. Mas Koko sini Mas Koko. Dia yang sutradaranya. Dia yang sutradaranya. Oh pantes. Ternyata sutradaranya Mas Koko. Oh. Iya. Mantap bro. Jadi ini proyek ngirit. Jadi tangkap bro, si lokasi gak usah sewa. Tidak usah sewa di tempat sendiri. Tidak usah sewa di tempat sendiri. Bayar tetap. Tetap bayar ya. Ya walaupun sahabatan ya. Tetapi tetap bayar. Oke. Tapi gimana konsepnya Pak? Gimana Mas? Kenapa kan sama penyanginya kan? Kenapa kan? Hei. Hei istri. Ngalir sebenarnya ngalir dari lirik yang sudah kita terima dari Mas Buti terus. Koko mohon maaf agak di tengah. Oke. Jangan ada kamu diantara mereka. Mas, ke sini. Ya Allah Mas. Gitu Mas. Mas. Kalau peristiwa ini jangan ngajak-ngajak dong. Jadi musik udah ada. Tinggal ngalir aja konsepnya. Konsep video mau ngalir sih. Oke. Jadi dari lirik kita terjemahkan terus saya ngajak Mas Anter untuk diskusi. Penginku di adegan pertama seperti ini, kedua seperti ini. Kita perbait mungkin ya kemarin kita bedahnya perbait. Kita bedah satu persatu terus. Karena mungkin saya gak bisa melakukan kontemporer. Cuman secara profesi dulu sama. Bukan dulu ya mungkin karena saya udah gak ada kesempatan untuk menari. Iya, iya. Udah berat badan. Enggak mungkin. Enggak sabernya. Enggak sabernya. Iya, iya, iya. Jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah untuk menjelaskan ke koreografer. Jadi untuk gambar kita jelaskan ke DUP juga enak. Enak ya? Enak ya? Maksudnya ibarat masakan. Bumbu-bumbunya itu sudah disiapkan. Iya. Hasil masakannya itu bisa kita lihat sama-sama. Betul. Nah pertanyaannya adalah resepnya gimana dan prosesnya gimana ya? Nah karena ini kan proses juga cukup rumit. Sebetulnya kan jadinya tuh sebelum saka harapku. Sebelum Bu Eh. Tahun yang lalu. Tahun yang lalu betul. Khususnya pas kita libur, industriar gak ada kerjaan, tiga bulan, dua bulan. Kita bikin. Kita bikin. Kutub berkarya. Oh. Kita lihat band isinya boleh gak? Boleh ya, boleh. Boleh ya. Ini dia putresnya ya. Report kami. Yang nyanyi istrinya. Sutradaranya. Suaminya. Ya, penarinya yang mendukung sahabat-sahabatnya, asistik suruh darahnya anaknya. Aksa dari Astra dari situ. Ya kita kan mau ngajarin anak kan, maksudnya dia kan kalau aku suruh nyanyi di atas panggung, dia gak mau, dia maunya di backstage, aku di belakang layar. Oke berarti kamu bantu bagian ini, mana yang dia paling nyaman gitu. Ada peluang dari Aska? Potensinya sudah terlihat. Potensinya Aksa tuh sebenarnya banyak, cuman memang... Belum fokus. Denang juga makeup katanya. Gak, gak. Itu ada mamuk. Ada satu adegan yang paling sulit yang saya lihat itu, di preview itu. Ada cermin terus kamera muter tapi kameranya gak kelihatan itu. Ya itu agak rumit sih. Ya agak rumit memang. Penginku dari tema lagu ini begitu gak menjadi satu itu akhirnya masing-masing itu bercermin. Oke saya seperti ini, yang cowok seperti ini, yang cewek seperti ini. Jadi masing-masing bisa bercermin. Siap. Oh inti sarinya itu. Inti dari cermin itu sebenarnya itu. Cuman secara teknis ya penginku gitu. Yang jelas kamu mau lihat video klip pertama. Di mana? Di Youtube, Soi Mah TV. Soi Mah TV. Soi Mah TV. Mbak Eta. Semua Mbak Eta. Semua yang terlibat terima kasih. Amin, amin. Saya yang juga siap. Soi Mah TV. Soi Mah TV. Selamatnya sukses untuk lagunya single terbaru. Soi Mah TV.